Assalamualaikum teman-teman semuanya, di video kali ini saya ingin share kepada kalian aplikasi yang ada di playstore yang bisa kalian gunakan untuk transfer beda bank tanpa biaya admin, jadi kalian bisa menghemat 6.500 dikali sekian transaksi. Terima kasih sudah mengklik video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi biar gak ketinggalan video menarik lainnya. Tonton sampai habis dan jangan di skip karena bagian-bagian tidak penting dalam video ini sudah dipangkas, sehingga informasi yang saya sampaikan lebih efektif dan efisien, karena saya menghargai waktu dan kuota internet kalian. Selamat menonton! Assalamualaikum teman-teman semuanya. Di video kali ini saya ingin share kepada kalian aplikasi yang bisa kalian gunakan untuk transfer beda bank tanpa biaya admin, jadi kalian bisa menghemat 6.500 dikali sekian transaksi. Biasanya ada pertanyaan gini, apakah Flip aman? Tentunya aman karena Flip sudah diverifikasi atau terlisensi oleh Bank Indonesia. Dengan nomor izin sekian-sekian, kalian bisa cek sendiri di aplikasi Flip. Nah di video kali ini, saya ingin memberikan 2 step, yang pertama adalah bagaimana cara daftar akun Flip, kemudian yang keduanya bagaimana cara mulai melakukan transfer. Jadi simak terus videonya dan jangan di skip. Oke, pertama kalian masuk dulu ke Playstore, kemudian kalian ketikan Flip ya, FLIP, lalu kalian download aplikasinya. Saat kalian sudah download, tampilan yang pertama kali muncul adalah di sini ya, dengan Flip transfer antara bank di Indonesia menjadi tanpa biaya. Kalian bisa menghemat 6.500 kali transfer beda bank dikali, misalkan dalam 1 bulan ada 10 kali, berarti kan 65.000 rupiah. Ini sangat menghemat biaya untuk kalian yang sering melakukan transfer beda bank. Oke, step yang pertama adalah kalian buat dulu akun Flipnya, kalian klik buat akun, lalu kalian masukkan nama lengkap, lalu kalian masukkan email, dan passwordnya. Lalu kalian masukkan nomor handphone yang aktif, karena ini bertujuan untuk mendapatkan verifikasi lewat SMS. Lalu klik buat akun Flip. Lalu kalian akan mendapatkan kode verifikasi yang dikirim lewat SMS. Kalian masukkan di sini, lalu verifikasi. Oke ya teman-teman, ini kalian sudah login di akun Flip. Kalian juga bisa log out dengan klik tanda keluar. Setelah kalian daftar, kalian sudah bisa transfer, tapi dengan limit maksimal 500.000. Untuk bisa transfer lebih dari 500.000, kalian harus melengkapi profil atau melengkapi informasi data diri kalian. Nah, kalian bisa klik di sini. Lalu kalian verifikasi email. Nanti Flip akan verifikasi email kita. Kirim ulang email. Lalu kita masuk ke email. Kita klik di sini ya teman-teman. Konfirmasi pendaftaran dari Flip. Lalu kita klik konfirmasi email. Oke, kita langsung masuk aja lagi. Lalu kita lengkapi profil yang selanjutnya. Kita verifikasi akun. Nah, di sini kalian seperti biasanya, seperti verifikasi yang ada di Grab, Gojek, Shopee, dan lain-lain saat kalian mendaftarkan toko ataupun mendaftarkan diri kalian di aplikasi tersebut. Nah, di sini datanya aman ya teman-teman. Karena data tersimpan di Flip dengan keamanan berlapis dan di-anskripsi pada server yang berlokasi di Indonesia. Oke, teman-teman. Di sini saya sudah verifikasi dari mulai foto KTP, foto diri saya sendiri, dan foto saya memegang KTP. Oke, kita tinggal verifikasi identitas. Game Flip akan melakukan pengecekan ya teman-teman di sini. Kita coba klik lagi di bagian yuk lengkapi profilmu demi kenyamanan kirim uang dan transaksi lainnya. Oke, kita sedang menunggu verifikasi ya teman-teman supaya bisa transfer lebih dari Rp500.000. Oke ya teman-teman, di sini akun saya sudah diverifikasi lewat kartu identitas. Sekarang saya akan coba tunjukkan ke kalian di step 2-nya cara transfer uang gratis lewat Flip. Kalian bisa langsung saja tekan di kirim uang gratis. Lalu kalian masukkan nomor rekening. Nah, di sini saya akan transfer dari rekening saya sendiri ya teman-teman. Dari rekening permata saya ke rekening BNI saya. Saya klik di sini tambah rekening baru. Kita pilih banknya, BNI atau BNI Syariah, lalu masukkan nomor rekening. Lalu klik OK. Nah, di sini sudah muncul namanya, nama daripada rekening tersebut yang punya. Lalu kita klik lanjut. Lalu kita masukkan nominalnya. Misalkan kita mau transfer Rp1.000.000. Kita akan coba transfer Rp1.000.000 ya teman-teman. Lalu kita klik lanjut. Nah, di sini ada pemberitahuan jika kalian ingin transfer ke banyak rekening sekaligus ya untuk menghemat waktu kalian. Tapi kita pegang dulu. Nah, ini sudah muncul ya untuk rekening tujuan yang akan kita transfer. Di rekening nama saya sendiri dengan nominal Rp1.000.000.000 biaya 0. Lalu kita lanjut ke metode pembayaran. Nah, di sini kita akan pilih dari rekening mana kita akan transfer. Saya pilih dari rekening permata saya. Nah, di sini sudah muncul ya teman-teman rekeningnya Flip. Yang bank permata PT Flip Tech. Lentera Inspirasi Pertiwi kita salin. Lalu di sini juga ada total nominal yang harus kita transfer. Jadi Rp1.000.000.000 plus Rp53.000.000.000. Nah, Rp53.000.000-nya ini akan masuk ke saldo kita. Jadi Rp53.000.000-nya ini masuk ke saldo kita ya teman-teman. Bukan ke uangnya Flip. Ini masih uangnya kita. Dan nanti kalau sudah banyak, ini juga bisa ditarik ke rekening kita. Oke, sekarang saya akan transfer melalui mobile banking bank permatanya saya ke rekening bank permatanya PT Flip. Oke ya teman-teman, saya akan transfer dari rekening permata saya ke rekening PT-nya Flip. Kita transfer. Nomor rekening. Lanjut. Nama bank. Nomor rekening kita paste di sini. Lalu klik OK. Nah, di sini muncul PT Flip Lentera Inspirasi. Kita klik lanjut. Masukkan nominal. Kalian masuk ke yang tadi. Kita salin aja biar nggak salah. Lalu kita paste di sini. Lalu OK. Kamu akan transfer Rp1.053.000 ke PT Flip Lentera Inspirasi. Lalu kita konfirmasi transfer. Kita masukkan pin. Oke, kalau sudah. Kita masuk ke aplikasi Flip lagi. Karena kita sudah transfer ke rekeningnya PT Flip. Nah, di sini sudah ada pemberitahuan ya teman-teman. Kita masuk ke sini. Lalu kita masukkan setelah saya sudah transfer. Oke, di sini Flip sudah mengecek transaksimu dalam 9 menit sekian detik ya. Kita tunggu dulu teman-teman. Nanti kalian bisa ngecek di sini ya. Riwayat transfer kalian teman-teman nih. Di bank BNI. Atau di sini. Yang masih dalam proses. Dan ini adalah yang sudah selesai. Nah, ini sudah berhasil ya teman-teman. Dari permata ke bank BNI. Kita cek. Nah, ini bukti transfernya. Kalian bisa unduh atau kalian bagikan. Misalkan saya akan bagikan bukti transfernya lewat WhatsApp. Nanti seperti ini ya. Bukti transfer yang bisa kita bagikan. Kita bagikan. Nah, ini ya teman-teman. Jadi bukti transfernya adalah seperti ini. Halo, saya mengirimkan transfer ke BNI kamu sebesar 1 juta melalui Flip. Silahkan buka di sini. Nanti. Nah, orang yang ditransfer bisa buka di sini. Atau kalian juga bisa screenshot. Bukti transfernya. Nanti kalian tunjukkan ke orang yang kalian transfer. Kalau sudah, kita coba lagi. Kita coba masuk lagi ke aplikasi Flip. Kembali ke beranda. Oke, teman-teman. Di sini sudah ada transferan 1 juta dan transferan 500 ribu. Nah, selalu saya sekarang adalah 111 rupiah. Terus kita akan coba cek apakah sudah masuk atau belum uang 1 juta tadi dari rekening bank permata saya ke bank BNI saya. Oke, sekarang saya sudah masuk di rekening bank BNI saya. Kita coba cek di bagian mutasi ya, teman-teman. Tanggalnya kita pilih. Sampai tanggal sekarang. Kita lanjut. Nah, ini ya, teman-teman. Sudah ada transferan 1 juta dari PT Flip Lentera Inspirasi Pertiwi. Jadi, kita sudah berhasil ya, teman-teman. Transfer uang 1 juta dari rekening bank permata ke bank BNI tanpa biaya. Kalian bisa bayangkan, jika kalian melakukan transfer ini dalam 1 bulan sebanyak 30 kali. Dan beda bank. Kalian bisa mengalihkan 6.500 dikali 30. Ya, bisa sampai 180 ribu rupiah lebih. Nah, di sini juga ada keterangannya daripada Flip, yaitu kamu telah menghemat 13 ribu sejak menggunakan Flip. Oke, teman-teman. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.